Halo pagi teman-teman, pagi ini saya mau buat konten 24 jam makan-makanan Indonesia termasuk menggunakan bumbu dari Indonesia di Amerika semoga kalian menikmati ya ini pagi ini jam coba saya lihat ya jam 6.49 tanggal 7 Oktober ya pagi ini saya sudah bikin taukir bus terus sambal becel dan tempe setanasi tidak pernah ketinggalan dan saya menggunakan bumbu becel saya beli di toko Indonesia ya karang sari sambal becel ini bikinan belitar ya yang rasanya sedang nih rasa pedasnya kalau untuk tempe gorengnya tepungnya saya pakai tepung sasa hot and spicy pagi ini saya mau makan nasi becel ya jadi semoga kalian menikmati videonya ya pertama itu tauke nya dulu terus pakai sambal becel yang banyak ya biasanya saya pakai yang pedas tapi kemarin saya beli adanya yang rasa pedasnya sedang tak kalah ketinggalan tempe ya makan pagi yang lesat ya kalau di Amerika biasanya makan paginya hanya roti kopi gitu aja ya tapi rasanya kadang kurang mantap ya kalau kita biasa orang Indonesia kan makannya nasi becel pagi atau soto baik kita nikmati ya pagi ini nasi becel bikinan saya semoga kalian menikmati video ini kita coba icipi ya schebi ya mmm cedir sempli nya saya bikin agak asin ya berpadu dengan ambil becel tau gisan nati sedap sekali jangan ngilir ya kalau di tempat kalian biasa makan paginya makan apa karena kalau di jawa memang nasi pecel nasi soto ya tapi kalau di luar pulau saya enggak tahu di Sumatera Alimantan Papua Nugini oh bukan Papua Nugini ya Irian Jaya ampun sih saya taunya mungkin cago kalau di Irian Jaya apa itu pohong orang-orang bilang ya di jawa memang umumnya ya nasi pecel kalau di Solo nasi liwet tempat lain ya nasi soto soto daging soto ayam enak masuk kecil ya walaupun kita tinggal di Amerika tapi selalu ya kita merindukan makanan dari asal kita Indonesia nanti siang nanti siang saya rencana ke restoran Indonesia di Amerika ini kalau kalian simak terus videonya sampai akhir kalian akan tahu di restoran mana terus makanan Indonesia siapa yang saya makan kita tunggu ya siang nanti oh ya ini saya nambah lagi ya cuma sayur aja tapi sayur tauke nya ini kalau kalian ingin lihat sayur aja sama sambil pecelnya supaya kalorinya enggak terlalu banyak ya oh ya kalau kalian ingin tahu toko Indonesia yang di Amerika yang tempat dimana saya beli tempe tauke terus bumbu-bumbu Indonesia tadi ya sasa bumbu pecel karangkari terus saya juga punya ini saus tomat abisil terus kecapnya juga kecap abisil itu kalian bisa lihat di video saya yang lain yang namanya toko nusantara saya sudah liput dia jualan apa saja ya kalian bisa klik di video saya yang nusantara ini lengkap ya dan itu bukan satu-satunya toko Indonesia di Amerika banyak jadi kalau kalian tinggal di sini tidak perlu khawatir kangen dengan semua dari Indonesia ada ini tadi saya sama istri belanja di toko pendawa toko Indonesia ini resipnya ini habis 70 dolar untuk makan siang dan jajan jajan nanti saya rencana mau makan ini nasi campur ya itu kalau mau ini terbalik ya kalau di sini itu harganya nasi campur gini 7 dolar itu kelihatan ya ada daging telur soun terus untuk malam mungkin ini ada ayam goreng pemuda ini 9 dolar ada juga beli nasi kuning terbalik juga nah ini harganya di sini 10 dolar istri tadi pengen lontong mie tau di tempat kalian apa namanya lontong mie lontong sama mie ada kerang nya mie itu harganya 8 dolar kami tadi beli jajan itu donat saja harganya berapa itu 3,5 ya kayak gini terus ada krokket biasanya kalau sesuai yang di ini 3,5 dolar itu banyak itu terus ada oti-oti atau bakwan sayur ya terus kalau ini ada soles beli bakso goreng siomai terus ini wingko babat 275 ini kalau di Amerika seperti ini kalau di kos kan memang besar karena kerja di sini jadi cuma ini untuk beberapa kali makan nanti toko pendawanya saya cantumkan fotonya videonya supaya kalian tahu alamatnya kalau misalnya ke Amerika bisa mampir ini terkenal sekali toko pendawai nasi campurnya kayak begini saya buka ini mau saya makan ada kayak sambal goreng ini suun suun ada telur tapi telurnya cuma setengah terus ada sambal sama daging yang 7 dolar tadi kita makan ya kalau ini lontong mie nya saya buka ini ada udang tahu lontong nya terus ada kerang itu apa kuahnya kuah petis ada kerupuk 8 dolar ini 8 x 15 80 120 ribu ini bayangkan aduh memang ya karena kerja di Amerika saja kalau pulang Hindu makanya paling 10 ribu cukup saya tidak suka beli yang mahal tapi karena paksa kalau ini nasi kuning nya 10 dolar 150 ribu kira kira daging suwir ada telur suwir terus dikasih kayak kacang itu ada sambal sama nasi nya sudah sama mie ya tapi tidak tiap hari saya makan beli luar paling on your weekend akhir minggu ya terus kalau bahasa hari-hari ya masak biar hemat nah ini sekarang kita coba makan ya biasanya itu ada plastiknya gini nasi krengsengan plastiknya diambil dulu ya ditaruh tempat lain nah kita cicipi ya bawahnya ada nasi nya itu dagingnya kita campur sambal 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 memang tidak ada yang seenak seenak makanan indonesia dagingnya juga empuk untuk ukuran satu porsi 7 dolar di amerika yang biasanya termasuk paling murah lainnya yaitu mahal mahal biasanya kalau di amerika ya pergi restoran gitu kalau kayak jakarta cafe itu sekitar harganya 12 dolar kue tiaw masih goreng jadi kalau nasi krengsengan ini seharga 7 dolar itu memang ya relatif murah ya di restoran lain kayak cafe itu juga sekitar semua 11 atau 12 dolar rata-rata kalau dagingnya banyak kayak iga bakar itu tambah lebih mahal tapi biasanya saya sehari-hari untuk kerja ya masak sendiri beli bahan-bahannya di asian market ya beli kangkung sayur panjang panjang atau terong ada disini masak sendiri beli tempe beli tahu lebih murah di suatu saat kalau kalian ke Amerika jangan lupa mampir ke toko pendawa ini lengkap makanannya kalau kamu hari pertama hari kedua sudah makan hotdog pizza terus kentang fried chicken tiap hari seperti saya dulu pertama ya melengger lama-lama terus kangen masa Indonesia nah hari ketiga kalau kamu pengen makanan Indonesia bisa mampir ke toko ini cuma ya memang ya itu kalau dikurskan harganya jadi mahal tapi kalau memang ya daripada kita tidak makan makanan Indonesia atau ada yang sama sekali tidak suka keju ini toko Indonesia satu lagi Nusantara itu kalian bisa lihat di video saya yang lain itu pernah saya liput juga dalamnya terus pemiliknya makanannya apa saja itu kalian juga bisa mampir ke situ cuma memang ya lengkap di pendawa sini makanannya kalau kalian ada pertanyaan atau ingin tahu sesuatu bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya nah sekarang makannya sudah habis burung ada jajan ya ini wingko babat ya saya lupa ini wingko babat ini makanannya asli dari mana pada daerah Semarang apa mana lupa cuma karena di Solo teman saya dulu itu bikin wingko babat dan enak jadi saya itu kalau di Amerika ada pas dan memang di pendawa ini selalu ada yang titip makanan wingko babat ini kebetulan juga lumayan saya coba kalau kalian tahu ini makanannya asli dari mana tulis di komentar ya wingko babat mantap dia itu campurannya ketannya sedikit jadi dominasi ketannya lebih banyak enak nyil-kenyil saya yang bikin wingko babat tepungnya campurannya terlalu banyak ketannya sedikit jadi kaku itu biasanya kalau yang pernah saya beli yang ikut babat di Indonesia yang murah itu kaku ini petan rumah tepungnya perpaduannya lengkap sama kelapanya kelapanya pakai kelapa yang kalau di Solo itu bilang semanten tidak terlalu tua tidak terlalu muda kalau dimakan lampasnya tidak ada ini malamnya saya bikin bakso pakai soun saya lebih suka pakai soun daripada mie cukup cukup terus kasih apa mie oh ini bakso goreng yang kita beli di pendawar tadi kita potong potong sudah cukup kasih kasih ini siomei tadi yang kita beli juga sudah dipotong sudah di goreng supaya kering terus kasih bawang peri goreng eh bawang peri bukan goreng sudah dipotong potong tak bakso dulu kasih berampang goreng ini bakso nya di Amerika itu terkenal namanya bakso sapi melet soalnya cap nya sapi yang sedang melet melet itu lidah nya keluar belinya frozen terus dibikinkan kuah nah baru enak ini sambel nya ini sambel nya tanpa sambel tidak enak ya nah cukup ginilah mau pakai apalagi oh saus sambel abisi waduh manjus akhir ada kecap manis sedikit aja sekarang kita coba aduk aduk dulu biar sambel nya kecap nya saus nya jadi satu baru baru kita makan sekarang kita icipi bakso nya makan bakso di Amerika ini enak ya karena ya cuacanya sini kan dingin jadi kalau makan bakso pas kita coba bakso koreng nya dulu ya ini enak kurang pedas enak enak kurang pedas jadi di Indonesia bakso sapi melet ini ada dua macam yang kasar main halus kalau saya suka yang halus kita coba soalnya yang belum siome ya ini untuk malam ini jadi karena 24 jam harus sampai besok ya besok pagi mudah-mudahan bisa makan-makan Indonesia lagi ya sampai ketemu besok pagi teman-teman pagi ini sudah tanggal 8 Oktober ya jam 7 hampir jam ini saya bikin indomie jadi paling gampang aja yang indomie dimanapun kapanpun keminimannya teh sosrol tapi makannya adalah indomie saya bikin indomie goreng ya kita campur dulu tumbuhnya terus saya tadi sudah goreng terlebih dahulu ceplok ini saya masih punya cacen nanti ya Hai uti uti ya minum kopinya indokafi kofi indomie 3-in-1 ini tinggal diaduk ini sudah panas ya akhirnya siap deh sarapan untuk pagi indomie goreng dengan telur datar bakwan sayur atau titik dan kopi indokafi 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 dan indomie goreng cocok bukan nah hari siang hari ini minggu ya rencana kita mau ke martabak oke ya martabak manis dan martabak telur coba ya nanti kita lihat ya ini suasana di dalam martabak oke dari sini tidak bisa makan sini ya hanya boleh diambil ya pesan terus diambil atau lewat uber it bisa ya dan saya pesan ini lugu 30 menit jadi saya tinggal dulu baru saya ambil jadi cukup termasuk cukup rame ya atau mungkin pelayanannya yang lambat bisa juga ini martabak oke jalannya saya kasih kotak gini ya kalau dibuka nah isinya kayak gini ini coklat keju sama kacang sebetulnya tapi kacangnya saya suruh tidak pakai gak suka kacang ini sama teksnya 20 dolar jadi ya ya begitulah makanya di Amerika dikoskan jadi mahal nah ini resipnya ya 22 dolar ya 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 ya